Oke, jadi sekarang kita bakal coba mixing drums dengan menggunakan The Origin, quality audio yang sudah disana Jadi kalau misalkan ada beberapa yang udah tau background musik dari waktu rilisnya The Origin, nah kita akan mixing based on the music So, let's get started, kita dengerin dulu aja musiknya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Kalau misalkan nge-mixing seakan-akan dia nge-mixing drum roll itu sangat membantu banget Juga ada velocity curve yang bisa kita atur mau weak, strong, atau normal Jadi kalau misalkan aku pakai term digital itu berdasarkan velocity yang udah di adjust di term digital itu Kita bisa adjust juga di The Origin nya And then ada resample quality nya juga yang cukup membantu CPU terutama Jadi kalau misalkan kalian yang CPU nya Aduh lagi programming nih lemot Kita bisa pakai yang low quality dulu Setelah itu kita bisa lanjut untuk proses mixing atau printing Kita bisa pakai yang mode high Oke, so kita langsung mulai dari gig First thing yang aku lakuin di gig adalah Aku pendekin sedikit tails yang ada di gig Aku menggunakan C1 gate Aku pakai mode expander And then kita langsung dengerin aja before and after Jadi sebelumnya kalau misalkan ada beberapa breathing Ini bukan breathing sih, kayak tails di belakang ketika kaki kuda bunyi itu ada beberapa tails yang mungkin gak aku perluin Dan aku pengen pendekin itu jadi aku menggunakan C1 gate Jadi kayak gini suaranya Oke, cukup And then aku menggunakan trans x Sejenis transient shipper gitu Untuk mengurangi attack Atau mengurangi punch dari si kick ini tadi Oke, lanjut aku menggunakan EQ Aku kurangi beberapa frekuensi Ada di 4160 Ada 3800 675 And then ada 135 Oke, cukup smooth Gak terlalu arogan karena di musik ini Aku perlu yang kick yang cukup smooth Move next, aku pakai airbuzz Sedikit saturasi gitu Atau booster juga airbuzz ini Aku pakai di frekuensi 69 Hz Karena kalau misalkan based on Ada dasarnya, ada dasarnya checkrash Yang dimana checkrash 1 ada di frekuensi sekitar 60 Eh sorry, checkrash 2 I believe ini checkrash 2 Itu ada di sekitar 69 Hz And then move ke checkrash 3 Dan selanjutnya itu berarti kelipatannya Untuk di kick kamu pakai 69 Hz Cukup mengasih fundamental frekuensi Dan menguatkan si fundamental frekuensi dari si kick ini tadi Based on Nada dasar dari si Laku ini tadi And then move next, aku pakai gain Jadi aku gunakan si plug-in gain ini Cuma untuk ngekonversi Si kick biar tetap di tengah Aku cuma pakai fitur mono converter disini On and off Nah, jadi akhirnya si kick itu tetap di tengah Jadi dia gak mengganggu instrumen yang lainnya Dan ada beberapa, kayak misalkan Tails dari kick yang mungkin melebar ke kiri dan ke kanan Itu dia gak disitu lagi posisinya Dia tetap di tengah Karena memang sejatinya kick ya, bakal tetap di tengah Last but not least, aku kasih limiter di kick Untuk membatasin aja Jadi kalau misalkan ada flam Atau ada aksen Yang kicknya agak rapet gitu Dia gak terlalu nonjol I think it's enough di atenuasi Gak sampai tiga apa kan Oke move next, kita ke snare Kita dengarin snare nya Sebenernya udah cukup enak Cuman aku sedikit polish Pertama aku pendekin juga sedikit Tails nya menggunakan expander Mode expander di C1 gate And then move next, aku pakai trans x wide Belagi dari waves lagi Untuk nambah si transient nya Jadi aku pengen lebih attack sedikit Pertama ini Oke, I think it's enough Dan lanjut aku pakai Pro Q3 Karena aku membutuhkan sedikit Lebih banyak notching dan boosting di sini Jadi poinnya biar fleksibel Aku pakai Pro Q3 Kalau misalkan gak terlalu banyak Kalau biasanya pakai Q bawaan aja Aku boosting di 13k 7,9k And then ada boosting attack di sini nih Oke, di 3,2k And then di 973 Aku kurangin sekitar Nggak sampai 1db Di 500hz aku boosting And then di 421 aku turunin Aku boosting lagi di 228 Ini fundamental frekuensi J-Trash di J-Trash 4 Di 228hz And then move ke 170 Aku turunin sekitar Nggak sampai 1db juga Dan aku lupa Oke, seperti itu processing video dari snare And then move next Aku kasih kompresor dengan attack yang cukup cepat Dan rilis yang medium lah Teresult aku di B30 Atenuasi sekitar Min 5 Oke, cukup aman And then aku pakai lagi plugin gain Untuk konversi Gimana caranya snare tetap di tengah Karena kalau kita dengar sebelum processing mono converter Snare nya kayak gini Jadi snare snappy beserta tails nya Itu masih tetap di tengah posisinya Dia nggak ganggu segala macamnya Karena ntar bakal punya channel room Yang dimana itu juga mengandung snare Dan sifatnya whitener Dia ada di kiri dan kanan Jadi biarkan si room ini bekerja sebagaimana mestinya Tanpa diganggu oleh channel main dari snare yang tadi Last but not least Aku tetap kasih limiter juga Atenuasi nggak terlalu banyak Round 3 Untuk membatasin aja Kalau misalkan ada flame accent Atau sesuatu yang sifatnya Mungkin snare roll Itu aku tetap batasin Dan dia tidak keluar pager Move next ke tom Aku pakai IQ dulu Aku potong sedikit mid And high frequency nya Ada di sekitar 1,2k And 3,1k Aku sedikit boosting di 3,4k Before Sebenernya udah enak Sebenernya udah enak Cuman aku pengen sedikit bersihin aja Oke Move next Aku pakai SSL G channel Oke Aku boosting 3db di frekuensi 80 Aku sedikit boosting juga di sekitar 5k Oke Di low aku kurangin sedikit Sekitar di 500 Oke Nah Kalau tadi di snare aku boosting di 500 Seharusnya Kalau misalkan di toms Aku kurangin di 500 Justru Kalau misalkan in case Bentar ada sesuatu Atau ada satu fill in yang Menggunakan floor dan snare bersamaan Itu dia udah position yang di Masing-masing bagian gitu Jadi gak saling menabrak Dan gak ada pop up Di frekuensi yang sama Then Move next Aku ke overhead So Aku cuman pakai compressor Ternyata Heavy overheads Oke Dengan attack yang medium And then release di 51 Sama Atenuasi di sekitar Masih di mil 5 Giver Ya basic compressor pada umumnya Aku mengurangin sesuatu yang berludian Dan naikin sesuatu yang mungkin Perlu dinaikin Karena Kemarin waktu aku pakai drum digital Ada beberapa pukulan Yang namanya manusia Terlalu keras Terus abis itu Velocity nya Lebih tinggi dari yang lain Tapi Aku tetap ngejaga itu Biar masih kerasa normal aja Masih kerasa humanize Meskipun Sebenernya Ini gak human gitu Oke And then we are move to rooms Aku potong sedikit Dan aku kurangin body Body dari snare Ini ada di 188hz Frekuensi itu yang aku kurangin Di 188hz Jadi body dari snare itu Udah gak ada lagi di rooms Aku cuma ngambil hawa dari room itu tadi Jadi gak ada Ibaratnya main fundamental frekuensi Yang dimiliki oleh channel lain Tapi masih ada di room Terutama di snare Karena memang aku Ngambil king's nya di room adalah C-snare Dan queen nya adalah Overheads Move then Aku pake mix box Di sini Cuman bass compressor aja yang aku pake Ternyata Oke Multi filter gak aku pake Parametric EQ Aku gak pake Okay Oke Ada harshness yang gak aku pake I think it's all Dan terakhir aku pake Limiter Tetep Karena ada attack snare Yang mungkin aku harus Atenumasikan Aku kurangin Oke Jadi ketika si snare ini berbunyi Channel snare berbunyi Si room gak akan punya sound Atau gak akan punya attack nya si snare lagi Karena kita udah ngelimit Kita udah kasih bugger Biarkan si snare yang asli bakal lewat Oke Before and after Sebelum processing Sudah processing untuk di drums Sebenernya cuman Little process Yang aku Yang aku pake disini Kayak tidak mempengaruhi sound asli Tidak merubah sound asli Tidak merubah karakter sito origin lagi Aku cuman positioning sito origin Gimana caranya sit Better rhythm mix Di lagu ini Overall Cuman itu yang aku lakuin Buat temen-temen yang mau nyoba Untuk mixing The origin Silahkan Bisa langsung download Link di bawah Udah aku sertain Ada mode light sama ultimate Mungkin kalo misalkan Cuman pengen mixing drums nya aja Kalian bisa pake mode light Dan kalo misalkan Kalian pengen mixing Sampai gitar FX Bass Dan segala macem Hingga 40 channelan Kalian bisa pake mode yang ultimate So see you next Review We are not doing a review See you next mix Okay Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax